Hai guys, saya kembali lagi dan hari ini saya akan share resep chiffon pandan Banyak dong dari kalian yang sangat suka chiffon pandan Saya juga penggemar chiffon, terutama yang pandan Banyak juga dari kalian yang gak berani bikin chiffon karena seringkali gagal Hmm, saya ngerti, dulu saya juga gitu sih Saya dalam sehari itu bisa buat 3-4 kali chiffon dimana gagal semua Saya sampai bawa mimpi, kenapa ya gagal chiffonku, ini dan itu dan sebagainya Besok balon pagi-pagi langsung bikin chiffon lagi Tapi ya, begitulah, itu tantangan untukku Hari ini kita buat versi yang simpelnya Ala-ala saya ya, akan saya share tips and trik untuk chiffon yang anti gagal Alright, ini bahan yang kita perlukan Saya pakai resep dengan 6 telur Saya suka 6 telur karena saiznya pas di loyangku 6 telur putih dan kuning dipisah Bikin chiffon, kita selalu pisah kuning dan putihnya Tepung terigu, protein rendah, kita saring Bikin chiffon, sangat penting kita harus saring tepung terigunya Santan bubuk, gula merah, gula putih, tepung jagung, maizena, minyak, sari pandan, dan garam Minyak disini saya pakai coconut oil dari By The Good Saya campurkan 20 ml dari coconut oil ini Karena di minyak ini ada wangi kelapanya Jadi aku suka banget wangi kelapanya Cuman kalau 70 ml semua wangi kelapanya, it's gonna be too much Jadi saya campur 20 ml dari coconut oil By The Good ini Dengan 50 ml virgin coconut oil yang tidak ada smell Versi saya ini saya pakai santan bubi Banyak dari kalian yang pakai santan cair sedang Sah sah aja, boleh-boleh aja kenapa enggak Boleh juga kita pakai santan kotak Setelah saya eksperimen beberapa kali Akhirnya saya temukan resep pandan chiffon alaku yang soft, fluffy, wangi, dan tidak mudah basi Jadi salah satu triknya itu adalah dengan pemakaian santan bubi Selain itu dengan pemakaian santan bubi Saya lebih mudah kontrol hasil yang didapatkan setiap kali saya bake Kalau saya pakai santan biasa yang saya beli di pasar Kadang santannya lebih oily Kalau kelapanya lebih tua akan dapat yang lebih oily Itu akan mempengaruhi hasil akhir dari pandan chiffon saya Kalau baking kita perlu exact measurement Untuk menghasilkan hasilnya konsisten Saya merasa pandan chiffon ku itu tidak mudah basi Nah, pastinya kalian pernah menemukan kasus Dimana pandan chiffon kalian keesokan harinya udah mulai lengket Dan baunya itu udah kayak mulai basi gitu Disini saya jelaskan bahwa penyebabnya itu adalah santan cair Tapi ya, of course, itu optional Kalian boleh stick dengan memakai santan asli Jadi hari ini saya share resep yang pasti-pastinya aja Yang hasilnya selalu bisa constantly bagus Yang selalu saya pakai untuk bake chiffon pandan Dan nanti juga akan saya share tips Gimana putih telurnya itu supaya stabil Dan gak cepat di-flatten Kita langsung aja ya Let's Oke, step pertama Tentunya tepung dulu Ini tepung tadi udah aku saring ya Sekarang aku mau mix tepung dengan bubuk santan Yang kering ini kita mix dulu Sekarang kita mulai dengan kuning telur Ini gula merah Saya suka campur sedikit gula merah Wanginya tuh akan lebih mantep dibandingkan dengan hanya gula putih semua Kita mix aja ya Kalau adonan kuning ini gak usah takut gagal Karena gak akan gagal adonan kuningnya Kita juga gak usah aduk sampai terlalu gimana banget Light proof Kayak gini aja udah oke Next Campur Sekarang pakai tepung Dikit-dikit aja Air pandan Dikit-dikit juga Aku selalu pakai whisk ya Jadi aku gak pakai spatula Aku udah biasa pakai whisk Dan menurutku pakai whisk itu lebih mudah Oke Sekarang adonannya sudah Halus ya Gak ada bulir-bulirnya lagi Konsistensi yang kita mau juga udah dapet Kayak begini Kentalnya Jangan over mix Next Next Ini adalah opsional Tapi saya serap di body Saya suka Yaitu kasih pasta pandan Pasta pandan Pasta pandan Untuk kalian yang Di mana kalian bisa langsung eksekusi Kalian bisa langsung eksekusi Kalau misalnya kalian gak punya sari pandan Gak punya daun suji Gak punya santan Tips nomor satu untuk mendapatkan hasil putih telur yang halus kental berjejak dan shiny Pertama-tama Saya tuh suka pakai putih telur dingin Jadi telurku itu semua dingin Dari kulkas Suhu kulkas Bukan betul Dingin ya Tips kedua adalah pemakaian cuka Masukan Sedangkan O新聞 KEMOLUN Kroint KEMOLUN KEMOLUN BABAC KEMOLUN 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 Oke kita matikan nantep dulu ya Ini aku mau tunjukin kalian soft pick yang aku maksud Nah Ya aku mau konsistensi kayak begini Jangan terlalu kental Jangan terlalu hard pick Kita mix putih Ke gunungnya Bagi beberapa tahap ya Jadi saya gak jadiin satu tips yang ketiga yang selalu aku pakai Untuk mempermudah mix putih dengan kuningnya ini Ataupun hijaunya Saya selalu pakai whisk Dari pengalamanku aku lebih suka pakai whisk Tepat nyampurnya Sebentar aja udah nyampur Dan hasilnya juga rata Untuk ku Jadi ya kalian boleh coba pakai whisk Pelan-pelan ya Ini nih jangan pakai tenaga dalam Kalau kita mix adonan chiffon putih dengan kuningnya itu Pakai perasaan Keling Pelan-pelan gitu Jadi elus-elus Memang keliatannya tanganku cepet Tapi sebenarnya gak pakai tenaga Sampai di belai-belai gitu aja Jadi jangan kalian keluarkan tenaga Tenaga luar dalam gitu Abis chiffonnya nanti Dari bawah angkat ke atas Dari bawah angkat ke atasnya paling bawah nih Terus kalau dia menggumpal di whiskmu gak turun ya gini-gingin aja biar turun Nah oke Kepis Nah gitu ya Nah dipecahin dulu putihnya Wisk kita ganti dengan spatula Nah sekarang kita korek dari bawah Inilah kerjaan Sepatula datang nih Ini kerjaannya 80% Sudah dikerjain sama si whisk Kita pakai spatula Selesaikan 20% nya Jadi dengan begini kita hemat waktu Adonan juga aman ya Gak kempis Jadi kalian lihat Adonannya tuh masih halus Banget Kental Oke pakai perasaan ya Ini kayak saya nih Emang dibelai Dibelai begitu Pakai perasaan Disayang-sayangi Pelan-pelan Jangan cepak-cepak Cepak-cepak Salah tuh Oke Sudah rata Kita tuang Sekarang kita tuang ke loyang Saya tuh secara pribadi Suka pakai loyang yang tegak begini Dan loyang ini ukurannya Kalau saya gak salah Atau beli dulu 6 telur kayaknya Kita tuang adonan ke loyang Aduk-aduk dulu sebentar Nah Waktu nuang Agak tinggi dari jaraknya dari loyang Supaya kalau ada bubble Ada bubble Pecah Ini akan membantu Supaya adonan kita halus Karena bolunya nanti halus Gak banyak bola-bola udaranya Ini satu frik lagi ya Dikuang pelan dari agak tinggi Jadi kita kelihatan tuh Bola-bolanya pecah kan Waktu dia turun Tips selanjutnya dari saya Tips berapa nih ya Next tip deh Tadi udah ku share Banyak kali tips Sampai aku juga udah lupa Setelah kita tuangkan ke dalam loyang Aku suka pakai hatu sumpit Dan aku begini Guys ini sifon pandanya udah jadi Sekarang langsung kita balik Terungkupkan begini ya Sampai completely dingin Baru boleh dikeluarkan dari loyang Sekarang saatnya kita potong Dan kita bisa lihat Tekstur dalamnya yang seperti kapas Yang sangat-sangat super halus Ini tekstur yang saya suka Guys Ini softnya udah kebangkan Sangat-sangat soft Bisa kita ply begini Ply begini As you can see tuh Tanpa pengembang Look at that Softnya bener-bener Suffle Pori-porinya itu sangat halus Super lembut Saya tuh paling seneng Kalau teksturnya kecil-kecil halus begini Tapi kalau teksturnya itu udah Lengket kayak Gimana ya Gede-gede Udah gede-gede Terus dia kayak lengket-lengket Itu udah gak Udah gak masuk Apa ya Kategori ya Menurutku Nah Beginilah tekstur chiffon idama Guys See Sekarang kita Toba ya Look at that Ini versiku yang light sugar Kalau kalian sukanya yang lebih banyak sugar Silahkan Tapi yang aku share adalah versi keluarga ku Dimana kita gak terlalu suka yang full sweet gitu Saya suka versi-versi yang less sweet a little bit Tapi walaupun begitu Gak juga gak terasa Gak manis sama sekali Malah menurutku Bolu pandan seperti ini Harusnya jangan terlalu manis Teksturnya kan ringan Jadi saya tuh seneng Kalau gak terlalu manis Bisa makan agak banyak It's personal preference If you like it Please Re-bake it Dan aku harap Kalian bisa cocok dengan resepku ini And don't forget To share and like my video Subscribe to my youtube channel Thank you Happy to share Bye Bye